Kita beralih ke informasi kecelakaan maut, bus masuk jurang di pagar alam Sumatera Selatan dan ini dari catatan petugas, jumlah korban tewas bertambah menjadi 27 orang sementara 13 orang lainnya selamat dan masih ada 14 orang yang dinyatakan hilang. 14 penumpang yang dinyatakan hilang ini memang diduga hanyut terbawa arus sungai Lematang yang berada di dasar jurang. Korban kecelakaan bus yang terjun ke dalam jurang setinggi kurang lebih 80 meter di Lematang tepatnya di desa Prahu Dipo, kecamatan Dempo Selatan, kota pagar alam Sumatera Selatan Senin malam terus bertambah. Data petugas gabungan kepolisian, Basarnas dan pihak rumah sakit Basemah Pagar Alam menyebut bus ribu jaya jurusan Bengkulu, Palembang berisi 54 penumpang. Hingga selasa malam, 27 orang dinyatakan meninggal dunia, 13 orang selamat, sementara 14 orang penumpang dinyatakan hilang. Jumlah korban yang ada saat ini sudah kita dapatkan dan sudah kita identifikasi, total dari korban 54 sudah 27 yang kita dapatkan. Dari 27 tadi, 25 sudah dapat kita identifikasi, 2 yang masih belum dapat kita identifikasi. Sebelumnya proses evakuasi dilakukan tim gabungan Basarnas sejak pagi hari. Kondisi jurang yang cukup curam, ditambah bus berada di dalam aliran sungai, cukup menghambat petugas. Petugas bahkan terpaksa menyelam untuk mengevakuasi jasad korban yang terjebak di dalam badan bus. Sampai saat ini kami masih melaksanakan searching di lokasi tersebut, di daerah tersebut. Kemungkinan apakah masih ada korban atau tidaknya, kami masih tetap proses untuk pencarian. Bus Riwijaya dengan nomor polisi BD7031AU, rute Bengkulu-Palembang, masuk jurang di jalan lintas Sumatera. Tepatnya di Liku Lematang, Desa Prahudipo, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Senin Malam. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga sang sopir di kemudikan feri ini hilang kendali saat mengalami remblok. Sebelum jatuh ke jurang, bus terlebih dahulu menabrak tembok penahan Liku Lematang dan jatuh ke bawah aliran sungai Lematang dengan ketinggian kurang lebih 80 meter. Hanifah Hirandi, Pagar Alam, Sumatera Selatan.